Kemudian pertama kali setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, Alif Lamim Alam Nasrah dengan Alif Lamim itu hurufnya sama, Alif Lamim Alam, kenapa yang dibaca Alam ini menjadi Alif Lamim, kayak gitu ya Unik Al-Quran ada ayat Ayat yang isinya adalah nama-nama huruf Nama-nama huruf Kaf Ha Ya Ainsot Dan cara bacanya ini Ini termasuk Ijazna, termasuk keunikan Al-Quran Yang meruntuhkan para pakar-pakar atau pujangga-pujangga adalah Termasuk diantaranya ada hal-hal yang semacam ini Dan ini menunjukkan kalau ini betul-betul bukan dari Buatan Nabi Muhammad Kalau karangan Nabi Muhammad gak akan ada yang kalimat kayak begini Sebab disaat ada yang begini pasti dibilang Muhammad ini ngomong apa? Apa arti kahaya? Kafaya Ainsot Jadi Kalau memang itu karangannya Tentu baginda Nabi tidak akan mengeluarkan Kalimat-kalimat yang orang gak akan faham Sebab kalau orang mengeluarkan kalimat Sesuatu yang tidak bisa difahami Tentu akan dikatakan bahwa ini ngelantur Akan tapi ternyata banyak Alif Lam Mim Yasin Kafaya Ainsot Ini ada Ini menunjukkan bahwa memang ini bukan Bukan buatan Nabi Tapi adalah dari Allah Lalu bagaimana cara bacanya? Orang Arab pun tidak semua orang Arab bisa membaca loh ya Coba Kita pernah melihat ayat yang selama ini anda hafal Alam Nasroh Alakasadrok Alam Nasroh Kemudian pertama kali setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah Alif Lamim Alam Nasroh dengan Alif Lamim itu hurufnya sama Alif Lamim Alam Kenapa ini dibaca Alam ini menjadi Alif Lamim Yang begitu ya Ini adalah harus dari guru Talaki Dari guru Kita dari guru Dari guru Dari baginda Nabi Dari Jibril Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba kalau anda pakai guru Bagaimana bacanya? Alama Alia Bagaimana? Tidak ada Dan tidak ada beda hurufnya Alif Lamim dengan Alam Tidak ada beda Alam Alif Lamim dengan Alam sama Alif Lamim Nasroh Gitu Tidak bisa Alif Lamim Nasroh Lakasadrok Ini bisa saja coba Kalau ini Kafaya Ainsot Ini kalau tidak pakai guru bisa Kafaya Ainsot Gitu Ini makanya Ini harus pakai guru Nah gurunya siapa? Siapa yang mengajari begitu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemalikan Jibril Kebahagiaan Nabi Bahagiaan Nabi Kepada sahabat Dan seterusnya sampai hari ini Dan didukil dengan tawatur Mutawatur Kelompok jumlah yang besar Dan begitu cara bacanya Ini menunjukkan bahasanya Ini adalah benar-benar Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Kafaya Ainsot Adalah ada maknanya Tidak ada di dalam Al-Quran Lafad Lafad yang tidak bermakna Maknanya apa? Allah yang lebih tahu Allah yang mahat tahu Allah yang mahat tahu Karena tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang tidak ada maknanya Tidak ada artinya Jadi kalau lafad Di dalam Al-Quran Yang kita tidak faham Bukan berarti tidak ada maknanya Sebab orang berakal Tidak mungkin berbicara Sesuatu yang tidak ada maknanya Bagaimana dengan Allah Yang menciptakan manusia berakal Allah Jalla Jalaluhu Jadi kafaya Ainsot Ada maknanya Dan maknanya kita serahkan kepada Allah Makna-makna semacam ini Tidak terbunyung Tidak perlu kita menyelami Karena memang kita tidak Diberitahu oleh Allah Tentang makna-makna seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!